Bangkai kapal Titanic yang tenggelam di Samudera Atlantik pada tahun 1912 ternyata menyimpan banyak harta karun. Salah satunya adalah perhiasan. Rencananya, sebagian perhiasan yang ditemukan para penjelajah laut ini akan dipamerkan untuk pertama kalinya di beberapa negara. Sekumpulan perhiasan mewah ini ditemukan dalam sebuah tas kecil saat penjelajahan laut tahun 1987 untuk penyelamatan bangkai kapal Titanic di Samudera Atlantik bagian utara. Koleksi perhiasan yang ditemukan diantaranya adalah cincin batu safir, kalung berlian, dan jam tangan saku bertahtakan emas. Perusahaan yang ditunjuk secara resmi untuk penyelamatan harta karun kapal Titanic akan membuka pameran perhiasan di Atlanta, Amerika Serikat. Dan memperlihatkan hasil kemuan mereka untuk pertama kalinya pada dunia. Kapal Titanic yang merupakan kapal penumpang terbesar di dunia, tenggelam setelah menabrak gunung es di Samudera Atlantik pada tahun 1912. Diduga masih banyak harta karun yang berharga. Peninggalan dari ribuan penumpang yang tenggelam bersama kemewahan kapal Titanic.